halo halo assalamualaikum jumpa kembali disini dengan jahitro ini akan membedah tutorial ringan ya tentang mesin portable nih portable yang terutama bagian selektornya itu susah digerakkan Hai nah ini selektornya yang susah digerakkan itu akibat dari ini ya apa namanya pergeseran di bagian besinya ini yang yang membentuk suatu apa ya yang membentuk suatu jahitan nih sebelah sini platuk-platuk ini ini kalau kita geserkan ya nah dia akan bergerak semakin jauh tuh tergantung berapa modelnya nah ini adalah yang dapat macet kalau kita lihat adalah sebelah sininya kering maka kita harus kasih minyak ataupun template ya jenis template seperti ini nah ini banyak ya di bengkel-bengkel motor kita kasih aja kita tempelin sebelah sini nih tempelin gitu ininya ya jangan kering lalu kita paksa untuk diputar goyang-goyang selektornya lagi gitu biar biar maksudnya ini biar bergerak ini kebanyakan karena pemakaian yang stagnan artinya dia cuma buat tubang kancing aja ataupun cuma yang model itu aja hingga tidak bisa pernah bergerak ke sini akhirnya disini juga akan menimbulkan kering dan karat nah cuma besi ini aja ya yang harus anda lumasi ataupun ditambah lagi di bagian apa namanya menggunakan template template tuh oli kering silahkan anda tempelin aja lumurin di sini nih Hai nanti akan terjadi lancar nah ini udah saya kasih ya jadi udah udah lancar tuh tadinya cuma bisa sampai sini aja nggak bisa nyampe ke bagian L gitu kan ini sekarang udah bisa karena udah 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 lancar ya pergerakan dari sini udah lancar kita paksa aja pertamanya kita paksa dulu ya tapi sebelum dipaksa dilumasin dulu gunakan oli maupun template Nah gitu aja sob ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu bagi para pengguna portable khususnya Oh ya jangan lupa untuk subscribe channel jahitpro mudah-mudahan dapat selalu memberikan review review tutorial tutorial ringan tentunya yang tanpa harus ribet heard hug oke eh sukses selalu salam jahitpro hai 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 two hai